Selamat datang di Nyeram Serem Reaction Bersama gue, Giner Satu Biasa dipanggil Geras Halo guys semuanya Ada yang baru? Kalian notice Ada yang baru gak? Yup, gue sudah punya chat baru Halo, 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 halo Ya, jadi gue sudah mulai chat baru guys Terima kasih buat kalian semua yang sudah Meluluskan challenge-nya Kayak beberapa video itu beneran nyampe 1000 likes, beneran nyampe 2000 likes Guys, jadi akhirnya yes, gue bisa beli headset gitu guys Terima kasih ya guys Semoga nanti kita bakal punya challenge-challenge lagi ya Yang lainnya ya Lebih tepatnya emang gue butuh sih, butuh ganti handset ya Yaudah, jangan lupa nih Walaupun challenge-nya udah selesai Jangan lupa kalian juga klik like-nya ya guys di video ini Karena kali ini kita bakal reaction History horror lagi Yang dimana ini adalah seorang Tuyul, 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 tuyul Di story horror kali ini tuh bukan cuman pesan-pesan yang mengerikan ya guys Tapi ini adalah banyak juga video-videonya ya Yang menurut gue bakal menarik dan Gila, serem ya pasti ya Yaudah, gak usah banyak balas-balas Yuk kita lanjut Uang koko tiap hari hilang ya Oke kita chatan sama Kinan guys Kinan maybe cewek ya Hilang Mungkin kamu lupa naruh dimana Atau mungkin aja jatuh Masalahnya Riz, ini udah kesekian kalinya Aku udah coba inget-inget Bahkan nulis setiap kali aku pake uangnya Tapi tetep aja uangnya berkurang Aku juga sempet ngomong sama tetangga Hah? Ngomong sama tetangga? Kok sampe ke tetangga sih? Aku gak sengaja curhat sama mereka Dan mereka semua ternyata ngalamin hal yang sama Riz Uang mereka sering hilang Terus Katanya itu ulah Tuyul Jeng 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 Tuyul? Hahaha Itu zaman sekarang masih ada tuyul Iya Riz Orang-orang pada percaya banget Masalahnya Itu gak masuk akal Jatuhnya fitnah Kinan Betul Jangan main-main fitnah tuyul loh Habis kita mau gimana lagi? Kamu enak sekarang gak? Kamu enak sekarang gak disini? Coba deh kamu pulang sekarang Pasti uang kamu juga hilang Ya nanti deh aku pulang minggu depan Kalau kamu sih gak masalah uangnya hilang kan? Kamu kan udah sukses sekarang Eh Kinan Gak gitu juga Kinan Jangan bersenang hati Akibat orang lain yang tidak mengalami musibah Tidak boleh guys Ya Orang itu masing-masing udah dikasih musibahnya sendiri-sendiri sama Allah Ya 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 Kayak si Loli Ya ya Nah kalau misalnya kita ngalamin musibah atau suara lain Gak ngalamin musibah Jangan iri hati atau jadi perbandingan gitu ya Lo mah enak gak ngalamin ini-ini Gak jangan guys Ya semua orang pasti ngalamin musibahnya Tapi mereka bisa aja gak cerita Dan musibah mereka bisa aja lebih berat daripada kamu Ya udah Ah jangan ngomong gitu dong kata kita Tapi yang aku bilang tentang tuyul itu gak bohong loh Riz Oke dia ngirim sesuatu guys Dia ngirim video Ini video yang dikirimin tetangga Oke Kayaknya dia ngevideoin anaknya lagi main bola ya dalam rumah Uuuu Coba kita zooming lagi Kita replay lagi guys Kayak orang kecil ya Pake hoodie gitu ya gak sih Sangat menyeramkan Tapi belum bisa kita konfirmasi tuyul lah Soalnya tuyul itu Gak pake baju seperti itu ya Udahlah Kinan katanya Beberapa menit kemudian Pek Riz Kamu harus liat video ini Apa lagi sih Ini kamu liat baik-baik Oke Anak kecil Oke Itu kecil banget coy Itu kecil banget coy Itu tuyul yang super duper kecil coy Bro What? Ya ampun Kinan kamu gak bohong kan? Katanya Apakah kita sudah bisa percaya? Ngapain aku bohong Riz? Terus sekarang kamu dimana katanya? Aku dirumah sama adeku si Fauzan Mama kamu masih dirumah sakit Iya Riz Bahkan mama aku bilang Kalau dia jatuh dari tetangga Gara-gara tuyul itu Maksud kamu tuyul yang Bikin mama kamu jatuh? Hah? Iya Riz Siapa lagi coba? Sumpah Riz Aku takut banget Kinan-kinan-kinan Chill-chill-chill Bisa jadi Ini kamu kenapa fitnahnya sama Si tuyul ini Banyak gitu ya Nyuri uang oke Emang kerjaannya tuyul nyuri uang Nyuri uang Tapi kerjaan tuyul kayaknya gak Ngebuat orang jatuh dari tangga Apakah tuyul seiseng itu guys? Gak tau Hmm Coba kita lanjutin Ya ampun Ini juga udah malam Kamu jaga baik-baik Fauzan ya? Iya Riz Tapi aku takut banget Kamu tenang ya Eh Riz Aku denger suara-suara aneh Suara apa? Suara anak-anak ketawa Riz Tuyul Tuyul itu suaranya kayak anak kecil Kak guys Udah Kinan Gak ada apa-apa disitu Tapi aku ngerasa Hawanya kayak berubah dingin gitu Ya wajar lah Ini kan udah malam Kinan Oke Betul Asaga Aris Fauzan hilang Oh nama kita Aris guys Dan Fauzan hilang Adanya Kinan Apa? Kok? Boleh hilang sih? Iya sumpah Riz Tadi aku tinggal dia di kamar Dia tiba-tiba aja Dia udah gak ada Aku cuma ngambil susunya Sebentar Aris tolong Riz Aku gak tau Aris ngapain Riz Terang-terang-terang Rumah kamu kan pake CCTV Coba kamu cek deh Iya Riz Iya Riz Aku lagi periksa CCTV Di dalam rumah aku P Aris Astaga Apa Kinan? Ketemu gak? Ada yang culik gak? Oh my god Oh my god Wait Kamu liat ada sosok pendek Yang keluar dari kamar samping itu Dia cepet banget Mana? Ya beneran Kecil banget coy Tuh ilang Sekecil itu ya Gila kecil Gak keliatan Kinan Oh dikirim video lagi Dia ngirim video lagi Itu udah aku zoom Dan bikin pelan videonya Coba liat baik-baik deh Oh iya Bentukannya kayak Transparan gitu ya Vereng Oke Ya ampun Itu jelas banget Kinan Tuh kan Kataku itu tuh Beneran Tuyul Sekarang kamu lapar polisi Cepetan Kalo di rumah lo ada Tuyul Apakah polisi bisa membantu? Polisi Nangkepnya itu manusia Gitu loh Penjaga manusia Kalo lo ada Tuyul Mending langsung ke Ustadz Ya guys Mungkin dia bisa tau Lebih Lebih banyak daripada Polisi Aduh Aris Ini kita aneh Oke Aku mau bilang sama PRT dulu Biar warga kampung Ikutan cari Fauzan katanya Ide bagus Tapi kamu hati-hati Kinan Oke Kenapa? Ya 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 Hati-hati Hati-hati Aku merinding Sialan Aku dengernya aja merinding Bentar-bentar Bentar guys Ini kan Tuyulnya ini Lu inget kan video yang sebelumnya nih Yang gue bacaan chat history juga Yang tentang Tuyul Kan ada ceritanya tuh ya Ada ternyata plot tweets di belakang Kenapa dia ini bisa diteror sama si Tuyul itu Nah kali ini kenapa si Kinan bahkan udah keluar rumah aja Sampai masih diikutin gitu Ada masalah apa Kinan dengan Tuyul Ceng 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 Udah telpon mama kamu Bapak kamu kemana Kinan Enggak Mama lagi sakit Aku gak mau dia kenapa-napa terus mikirin hal ini Iya ya bener-bener Mama bapak kamu tapi kemana Yaudah sekarang kamu dimana Aku udah jalan ke rumah PRT P Aku liat Tuyulnya Bener kataku Dia ngikutin aku Oh my god Oh my god Where? Mana? Mana? Huh? Weh 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 disamperin coy Kinan Mana sih? Kinan hati-hati Dia groggy banget guys Dia takut banget itu guys Mana mana? Oh my god Oh my god iya guys Iya guys Yup Itu guys Ini guys Nih Lu perhati nanti Dia bakal hilang Tadi juga ada sih Di samping rumahnya Sweat Gila What? Kinan kenapa disamperin Kinan? Menurut aku kamu langsung aja ke rumah PRT Oh my god ada lagi guys 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 Ya ampun Serem banget Itu beneran Tuyul Iya Riz Aku takut banget Tapi aku harus ngikutin Tuyul itu Biar dia mau kembaliin adek aku Kamu jangan nekat Kinan Oh Jadi menurut Kinan itu Adeknya kan emang diambil sama Tuyul Tapi dia harus ngikutin Tuyulnya untuk Dapetin adeknya lagi Tuyulnya tuh ngilang lagi Tapi sekarang aku udah nyampe rumah PRT Sekarang para warga lagi nyari Tuyul itu Ternyata dugaan kita bener selama ini Ini ulah Tuyul Pertanyaan gue Saya ingin bertanya Siapa yang melihara Tuyul itu? Pertanyaan gue Tuyulnya tuh selalu punya majikan guys Dia gak mungkin iseng-iseng Kalau dia gak punya majikan Karena dia kerjaannya itu sebenernya kayak anak kecil guys Dia tuh kerjaannya tuh kayak main-main aja gitu Nah dia mainan kesukaan dia itu adalah Si Uyunnya namanya Lu tau gak sih kayak kepiting kecil-kecil itu Nah itu mainan Tuyul kesukaannya Dia kerjaannya main aja Nah kalau misalnya dia gangguin manusia-manusia Apalagi nyuri-nyuri Itu tandanya ada yang nyuruh Kalian gak perlu bertindak jauh kayak gini Kinan katanya Tapi masalahnya Adekku hilang Oke ya bener sih Bener sih Kinan Kalau uang aja gak apa-apa sih Tapi kalau adeknya hilang ya Iya juga Tapi kenapa adekmu bisa diambil sama si Tuyul itu? Tapi kalau khawatir sama kamu Kinan Aku gak peduli Aku bakal ngalahin rasa takutku Aku bakar nyari Bakal Nyari Tuyul itu Taipo dia guys Iya Kinan kamu harus tetep hati-hati Tapi Ini kita udah muter-muter Tapi tetep aja Tuyul itu gak ada Adekku gak ada Sekarang kamu dimana? Pak Erta nyuruh kita balik ke rumah lagi Polisi udah nyari juga Tapi gak ketemu Aku harus kayak gimana? Kamu tenang ya Kinan Kinan kamu baru sebentar nyari adek kamu Kinan Itu saya liat baru kayak 2 menit kamu nyari Kamu tenang ya Kinan Aku juga gak bisa ngapa-ngapain Selain bantu doain kamu Eh aku denger suara lagi Riz Suara langkah kaki dan ketawa anak-anak Itu cuma-cuma halus standar Itu cuma halusin aja Kamu gak di? Kamu tenang dulu Enggak Riz Gadi Pak Erta datang ke rumahku Dia ngasih botol yang katanya itu bisa buat tangkap Tuyul Terus kamu nekat mau tangkap Tuyul itu Iya Lu tau gak sih? Dari jaman gue bocil ya Itu emang bener sih guys Tuyul itu bisa ditangkep dimasukin ke dalam botol Dan banyak banget berita-berita foto-foto botol Tuyul ini Yang kayak begini Yang katanya adalah hasil tangkepan Tuyul guys Dan dia gak bisa keluar Kagak ada lagi Tuyul itu berkeliaran Jadi pajangan Ya Kinan Kamu terlalu nekat Dan itu bahaya loh katanya Emang menurut kamu kenapa si Tuyul itu nyerang aku? Disekiin banyak orang di kampung ini Kenapa aku yang diikutin? Good question Kinan Udah Kinan Kamu tenang dulu Siapa tau ini semua cuma ulah manusia? Iya Itu kata gue tadi Tuyul itu kagak mungkin iseng-iseng Kalo kagak ada nyuruh Enggak Aku denger suara anak-anak ketawa Asalnya dari luar rumah Kinan Kamu jangan nekat Ya ampun Aris Kenapa? Ada apa? Kinan Itu di samping rumahku Kalo itu tuh ya kenapa jadi Kayak raksaksa gitu? Yang mana bro? Yang ujung situ bro Bro Oke Hah? Mana jadi raksaksa coy? Bro 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 Mana woy? Kayaknya dia butuh proses Gue gak liat Tadi rasanya Gue gak liat Menurut mitos Tuyul bisa berubah jadi raksaksa juga Kinan Kalo ini bener Tuyul Ini bahaya banget Hah? Emang bener guys Tuyul bisa jadi raksaksa guys? Gue gak tau Gue gak tau Gue belum tau Kita panggilin Kinan Kita panggilin Kinan Kita teleponin Kinan guys Dia angkat gak? Berdiri coy Gak diangkat coy Coy Panggilan ditolak Aku udah di luar sekarang katanya Aku bawa botol buat nangkep Tuyul itu Tapi Tuyul udah gede Gimana coy? Astaga aku ngerekam dia dari tadi Emang lu ngerekam dia coy Lu hebat banget coy Nangkepin Tuyul mu lu Tuwila gak pake peruk-peruk guys Tuwila telanjang guys Itu masuk tadi dia kebawa mobil itu Itu apa? Cepet banget Pertanyaan gue juga Lu lagi ada dimana Kinan? Kenapa itu banyak parkiran? Kayak begitu lu Tiba-tiba ada di mall lu Kayaknya Tuyul itu takut sama aku Mungkin karena aku bawa botol ini Bener Aku bakal lengkap dia Bener bisa jadi Kinan Bener Oke Kita akan menangkap Tuyul guys Kayak ini ya Kayak Hobbit Lu tau gak sih Kayak di film Lord of the Rings Kayak Hobbit gitu Tapi emang Hobbit kecil Kayak Tuyul juga gitu Kayak Kayak Dobby Lu tau gak yang di ini Harry Potter Lanjut Kinan Jangan gegabah P Kinan Ini aku mau ngejar Tuyul itu Iya 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 Kejar aja Kejar aja dulu Jangan ngechatin gue Pak R2 sama warga Lain juga udah ngejar Kinan kamu gak boleh kayak gini Kamu bisa bikin pemiliknya marah tuh kan Oke Aris sama Khawatir sama gue Yang punya ini siapa Terus adik aku gimana Adik kamu bawa ketemu kok Aris Kenapa Kinan ada apa Gak dibalas guys Udah semenit guys Oke Kenapa Oh my god Oh my god Dia kayak lagi dirimobil Who is that Kayak ada yang ngadang gitu guys Oh my god Pagi dia Eh 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 Dateng lagi coy Kenapa 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 Itu apa lagi Hah Itu rasa-rasa Kinan katanya Kalau kamu sering Ngeliat Tuyul Yang berubah wujud Itu berarti Kamu lagi Diincar Sama dia Cing 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 Tapi dia lari Pas aku liatin Botol itu Sekarang kamu dimana Aku dapet info Kalau mereka denger suara Fawzen di rumahku Sekarang aku lagi Menuju ke rumah Oke 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 Good Bisa jadi Fawzen udah di Udah dikasih Ke rumahnya Tuh kan Siapa tau dia di rumah Sialan Mereka udah nyari-nyari Tapi gak ada Itu kayaknya tipuan Tuyul itu Riz Kok bisa gitu Sekarang mereka Lagi nyari tempat yang lain Katanya Kamu dimana Oh my god Kamu liat Tuyul itu udah lari Mana Kayaknya dia gak mau Main-main sama aku Siapa Kenapa kamu jadi Pengen main sama Tuyul Mana gak keliatan Oke Dia kirim lagi guys Dia kirim video lagi No Yep Yep Kayak hobbit Kayak Dobby That's creepy Dobby Dobby is a free elf Mungkin Tuyul itu Takut sama kamu Sekarang aku udah Ngejar Tuyul itu Aku tau dia kemana Jangan gagabah Kinan Bawel ini si Aris Ya udah diemin aja Kinan mau ngapain Ke Riz Pak RT nelfon Katanya mereka udah temuin Si Fawzen Si Tuyul itu nyembunyain Fawzen di bawah pohon Syukurlah Ya udah Kamu pulang aja Katanya Udah jam setengah 12 malem nih Gak mau Pokoknya aku harus Nangkep Tuyul itu Gimana kalau dia balik Nangkep Fawzen Oke Ya good 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 Enggak Dia gak bakal gitu lagi Percaya sama aku Ini Aris siapanya Si Kinan Si Kinan Dipanggil lagi guys Oh my god Berarti Kinan udah lama Tadi gak bales Bisa jadi sesuatu Terjadi kepada Kinan Berdiri guys Gak diangkat guys Oke 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 Angkat Kinan katanya Aris sekarang aku berhasil Nangkep Tuyul Ting 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 Sekarang aku mau bakar Tuyul itu Oh my god Kasih liat Kasih liat gue Oh my god Itu Tuyul dalam botol Botol dip Ya Hidungnya matanya Mulutnya Palanya butak Seperti Tuyul Semuanya itu sih Ngedip gak lo Ngedip gak Haramnya bro Jangan Kinan Kamu bakal bikin Pemiliknya marah Katanya gitu Aris Kayaknya Tuyul Gak cuma satu Deh Pantesan dari tadi Lu liat Banyak banget Ternyata ada banyak Bro Tuyul lah Kenapa ada di atas atap Tuyul Jangan tur Jangan terjun Tuyul Ini semua bisa kita omongin Tuyul 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 Semua masalah ini bisa kita omongin Tuyul Siapa yang ada di botol itu Kenapa Tuyul lah bisa Sampai di atas atap Dan dia pengen terjun Mau Bundan Siapa sih yang bilang Tuyul Nya cuma satu Kan aku udah bilang Pemiliknya akan marah Jadi selama ini Kamu tahu Aris Kamu jawab sekarang Kamu pemil Kamu pemilik Kamu Tuan dari Tuyul Tuyul ini Iya Dan aku udah bilang Sama kamu Buat jangan ngejar Tuyul itu Aku udah nyuruh Mereka buat balikin Adik kamu Seharusnya kamu bersyukur Kalau tahu gini Seharusnya aku Nyuruh mereka Bunuh adik Kamu What? Plotwits Plotwits Kamu gak bohong kan? Kenapa kamu lakuin ini? Karena aku pengen kaya Aku bosan hidup miskin Kinan Eh Aris Gak gini caranya Terus kenapa kamu ambil adik aku? Karena aku iri sama kamu Kamu jahat Ris Kamu akan bakar Aku akan bakar Tuyul itu Aku bilang Ke seko orang di kampung Kalau kamu pemilik Tuyul ini Kinan Kamu jangan main-main ya Aku akan nyuruh Tuyul-tuyul itu Membunuh Kamu Cing 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 Biar kamu tahu rasa Besoknya Kinan ditemukan meninggal Dan para warga tahu Kalau itu ulas si Tuyul Wait Kinan udah berhasil gak? Ngomong Kita digantungin guys Kita gak tahu Kalau Kinan udah berhasil Ngomong sama si warga Kalau yang punya Tuyul itu Aris atau belum Tapi tampaknya Belum guys Karena tidak ada kelanjutan Nasibnya Aris Jadi kampung itu masih Dilanda oleh Tuyulnya Aris Oh my god This is creepy This is so scary Dan plot twitch Yang sangat Gila Saya butuh waktu Untuk memproses ini Dari tadi Pantesan ya Si Kinan itu Berusaha kayak ngasih tahu Kalau Kamu jangan gigi haba Kamu pastiin dulu Ternyata dia Dalamnya guys Pemilik dari Tuyul itu Gila Plot twitch guys Plot twitch Memang bener guys Kita tidak bisa percaya Sama semua orang guys Kita gak bisa percaya Sama semua orang Iya juga Tapi gak semua orang itu Jahat sih Tapi Ada orang jahat juga Gak tahu aku tah Ya sudah lah Desudahkan sampai sini dulu ya Sayang Sayang Kalau lu suka Cerita-cerita kayak gini Dan lu pengen gue Nge-reactionin History horror lagi Kalian komen aja ya guys Terima kasih Untuk semuanya Yang sudah nonton Dan juga yang sudah Like video ini Subscribe dan nyalain notifikasinya Semuanya gue bilang Makasih buat kalian Kalau gitu Terus sampai sini dulu ya Oh by the way Gata youtube lu bakal suka sama video ini Jadi klik video ini ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax